Kita cari musuh, kita bunuh, kita loot. Shoot and loot. Anjay. Rasanya kita tidak boleh pede sih kalau disini tuh. Jangan terlalu pede, teman-teman. Tetap lawas pada. Itu orang bukan? Itu orang bukan? Wuhuu. You got a friend in me. Di Google Play sekarang juga, mabro ya. Yo, langsung kita review aja, mabro ya. Jadi, di fase ini, mabro, Arena Breakout meluncurkan versi terbarunya. Dan pemain dapat menerima special rewards nih, mabro ya. Jadi, kalian buka pesan aja. Nah, disini ada nih, supplies return. Disini kalian tuh bisa dapet reward. Jadi, untuk kalian nih yang sebelumnya main Arena Breakout ya. Tapi karena kemarin update-an cost beta kedua semuanya kereset ya. Tenang aja ya. Ini item-itemnya kalian bisa dapetin. Wah, itu lengkap sih. Jadi, kalian bisa ada persiapan gitu buat gerinding lagi, mabro ya. Dan sekarang gue udah level 17 nih ya. Jadi, tunggu apa lagi untuk kalian buat mainin ini dan balap level gue. Jadi, yang baru-barunya ini, mabro, gue lihat disini ada trophy room nih, mabro. Nah, disini tuh kalian bisa naruh-naruhin piagam kalian gitu ya. Trophy-trophy barang yang kalian dapet di dalam game ya. Seperti emas-emas, mabro. Nah, gold lion tuh. Ini bareng-bareng mahal sekali, mabro ya. Kalau dijadiin koin ini sangatlah banyak, mabro. Kalian bisa jual atau kalian bisa jadikan koleksi di trophy room kalian, mabro. Itu terserah kalian ya. Dan disini juga ada, nah ini. Nah, medal, mabro ya. Disini ada medal, kalian bisa lihat nih. Jadi, setiap medal ini kalian bisa punya asal kalian tuh udah anok-anokin achievement-nya tuh, mabro ya. Nah, disini ada achievement tuh. Di pojok kanan kalian bisa lihat ya. Ada achievement-achievement. Kalian misalnya udah raih tuh. Yang menjadi requirement. Nanti kalian akan mendapatkan medal dan kalian bisa pamer disini. Gimana, mabro? Mantap bukan? Nah, disini ada view equipment juga nih, mabro ya. Kita bisa taruh senjata-senjata disini ya. Dia pamerin gitu kan. Wah, kacau sih, bro. Kok, kok, kok masih kekunci semua ya? Gue harus gerinding dulu berarti, mabro ya. Yaudah, yuk. Let's go. Tapi sebelum itu, mabro. Disini ada karakter terbaru, mabro. Biasanya kan kalian di game arena breakout-nya tuh kalian lihat cuma ada cowok doang, mabro. Sekarang bisa ganti jenis kelamin, cuy. Jadi kita ke customize, mabro, untuk kalian nih yang sudah membuat karakter cowok tapi pengen ganti cewek ya. Atau kalian adalah seorang cewek yang aslinya tuh di update-an sebelumnya itu kalian pengen karakter cewek tapi gak ada. Sekarang kan udah ada. Kalian bisa ganti disini nih. Nah, ini ada tulisan customize di bawahnya itu ada kayak gambar orang. Kalian pencet aja, mabro. Nah, disini. Oke. Disini. Terus kalian bisa ganti muka ya, rambut disini ya. Jadi, misalnya kalian salah karakter tenang aja, cuy. Ya, karakter. Kita pilih deh. Gue pilih ya. Gue pengen cobain nih. Tapi mahal juga, coy. Ini mahal juga. Harganya, koinnya. Kalian bisa lihat aja tuh harganya ya. Sekarang. Gue pilih... Ya, botak ya. Jangan botak, jangan botak. Nah, ini yang panjangan dikit nih. Udah sih hitam sih. Paling bagus deh ya. Nah, ini udah cocok nih. Udah cocok ya. Ayo. Change outfit. 100 ribu ya. Ini 100 ribu apa? 10 ribu nih? Yailah, bro. Duit gue tadi dari 100 berapa ya? Jadi 18 ribu. Yang belum main arena breakout dan pengen main arena breakout nanti kalian download ya. Itu jangan sampai salah karakternya. Kalau enggak, kalian bisa kena 100 ribu untuk ganti-gantinya ya. Oke, itu sayang banget ya. Selain itu juga ada fitur quick gear, mabro ya. Dimana ini kita bisa atur perlengkapan kita dengan sangat cepat, mabro. Kita langsung aja ke karakter ya. Ini gue copet-copetin coba nih. Nah, misalnya headgear gue sama headset gue, gue copet-copetin. Kita langsung aja quick nih. Nah, helmet. Terus apa tadi namanya? Headset, headset. Mana headset? Nah, ini headset nih. Langsung aja quick. Gitu lho. Ini biasanya kepake banget ketika item kalian di storage tuh udah banyak banget mabro. Ini sangat penting, oke. Pokoknya updaternya sekarang tuh keren banget dah. Itu memudahkan kita sih pastinya ya untuk main arena breakout ya. Jadi, kalau misalnya kita amit-amit mati nih, mabro ya. Kita jadi bisa menyiapkan gear kita dengan cepat lagi, mabro. Terus armor case storage-nya itu juga di improve, mabro ya. Jadi, penyimpanan casing armor sekarang memungkinkan kita untuk menggulung peralatan-peralatan kita ini, mabro. Dan sekarang gue udah join ke rumah, mabro ya. Nah, ini ada fitur baru lagi, mabro. Ini namanya team landing. Tapi kalian harus friendlisan dulu sama orang ya, mabro. Nah, ini gue betul-betul friendlisan sama orang ini, mabro. Jadi, kita pencet aja nih namanya ya. Terus ada tulisan team landing. Ini tuh bisa minjemin bareng-bareng kalian, mabro ya. Nih, kita mau minjem apa nih. Nah, kita land pistol. Nah, atau apa lagi tuh ya. Terserah kalian, mabro. Ya, gak bisa ya. Doctech ya. Ini tuh gak bisa. Attachment gak bisa. Coin gak bisa. Gak bisa dipinjam. Gak bisa minjam duit, bro. Tapi bareng-bareng lainnya bisa loh ya dipinjemin. Jadi, misalnya temen kalian lagi miskin banget nih. Boleh lah dipinjemin ya buat main. Ya kan? Wah, gila fiturnya matemat sih ini. Nanti untuk player yang dapet pinjamannya, mabro. Di tempat facecam gue ini tuh ada notifnya, mabro. Nah, kalian bisa terima atau enggak ya. Oke? Mantap, bro. Baiklah, mabro. Gue udah di dalam game ya. Gue main di farm nih, mabro. Yuk, let's go. Yuk. Ting, 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 ting. Ih, asik banget ya. Bener deh ya. Ada fitur baru juga, mabro ya. Ada komen voice-nya. Jadi, kalian tuh bisa simple banget. Misalnya kalian butuh bantuan ya kan. Jadi, tinggal request support. Need backup. Iya kan? Gila. Dan sekarang bisa inspect-inspect. Iya deh. Inspect-inspect, mabro. Yuk, langsung aja, mabro. Kita cari musuh. Kita bunuh. Kita loot. Shoot and loot. Anjay. Gue demen banget nih sama senjata ini. Hai. Wah, 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 wah. Ada orang nih. Ada orang nih. An� lagi musuhnya. An� lagi musuhnya. Ini ada orang disini. Seperti. Oh, wow. Aman aja bosku. Oke. Dan gue saranin ke kalian. Untuk kalian yang bener-bener mau mencari kekayaan banget, mabro. Sisakan satu primary weapon ya. Yang kedua ini. Jadi, kita bisa ambil senjata orang, mabro. Nah, jadi nanti kita bisa tambah kaya, mabro. Ya. Yuk. Ih, mantap sekali. Dan ada yang belum gue review, mabro. Ada yang belum gue review, yaitu killcam. Untuk kalian. Nah, ini ada pistol nih. Nah, kita ambil-ambilin dulu nih, mabro. Pocket. Chess rig. Uno Oppo aja, ya kan? Yuk. Let's go, cuy. Kalau review killcam ya, kita harus mati dulu gitu loh. Harus mati dulu, cuy. Eh, eh. Nah, biasanya disini ada barang-barang baik nih. Lumayan. Agak kurang sih. Dispress-nya seribu, ya lumayan lah. Kalau seribu, nambah-nambahin dikit ya kan? Eh, temen gue belum bukes-bukes banget, mabro. Ya, bawah dulu aja lah, mabro. Misalnya tidak ada yang lebih menarik gitu kan? Eh, gue gak ada kuncinya. Trus dan half. Oke. Kita reload. Nah, kita lihat nih, mabro. Magazine disini, mabro. Nah, biasanya ini ke bawah nih, jadi ke backpack. Kita balikin lagi ke chest rig kita. Nah, kita isi pake peluru lagi, mabro. Oke. Jadi, ini bener-bener hardcore gamenya, mabro. Kalian tuh harus bener-bener perhatiin ya. Kondisi tubuh kalian, equip kalian, semuanya tuh harus bener-bener diperhatikan gitu. Ya, sampai kalian kehabisan peluru ketika udah ketemu musuh. Nah, ini plus dan half. Yuk, kita isi-isi dulu pelurunya. Sepertinya gue kurang banyak buat pelurunya coy. Sepertinya begitu, teman-teman. Kita cari lagi kalau ada peluru. Ternyata apa nih, SKS ya. Ambil-ambilin aja gak sih ya. Ambil-ambil aja peluru, kali aja butuh mabro ya. Nah, gue ada misi kesana, ada misi ke motel juga. Coba kita ke motel dah. Wah, teman-teman kita udah nyampe sana aja coy. Gelok. Kan gue bener-bener nyantui gitu kan. Kita sambil ngelut-ngelut, santai ya. Dapet yang bagus bersyukur. Kalau gak dapet ya, ya sudah setidaknya tidak mati gitu loh. Kita harus berpikir seperti itu. Walaupun gue sebenernya tuh orang buarbar banget mabro ya. Gue lebih suka yang sangat-sangat buarbar. Tapi di game ini, sulit untuk barbar ya. Berbahaya, berbahaya. Ada orang gak? Oh, ada bom pula. Berikali coy. Ada perang terupaya disana. Teman-teman kita mau membutuhkan pertolongan sepertinya. Ya Allah. Kaki gue. Jadi ngeheal kan. Jatuh dari situ tuh. Ya, sangat hardcore. Ya, bagus ya. Lu bayangin aja orang beneran kalau jatuh begitu. Apakah gak kesel ya kakinya? Nice. Good job, my man. Looting, looting. Makasih ya, KM-nya. Aduh, helmnya diambil sama dia. Sial. Membantai-bantai. Eh, eh, helmnya kenapa gue remove? Ada apa tuh? Kita looting aja ya. Ini emang rebutan lootingan ini namanya. Jicle ya diambil-ambil sama ini orang. Misi pak deh. Eh, hey. Looting, looting kita ya, ma bro. 2000 years later. Aduh, miskin-miskin bet. Parah, cuy. Ini orang bukan nih. Apa orang ngeri? Hahahaha. Apa orang ngeri? Apa orang ngeri? Apa orang ngeri? Apa orang ngeri? Misalnya kalian nanti dapet tas yang bagus gitu ya. Yang mahal, ma bro. Kan kalau tas kalau ditaruh gini kan gak bisa nih. Not enough space, ma bro. Jadi, ya. Roll up aja. Di roll up ya. Nah, taruh sini. Jadi, bisa dilipet-lipet, cuy. Seperti real life. Kita bisa membawa tas di dalam tas. Misalnya ini lagi nih. Misalnya ini lagi. Mana tadi? Nah, ini. Kita roll up nih. Kita taruh sini. Hehehe, gitu. Misalnya kita butuh tas nih. Kalian langganan tusun. Terus kalian tuh dapet rejeki nomplok. Seperti ini, ma bro. Ya, ambillah kesempatan ini ya. Minum dulu deh, ma bro. Haus, haus, haus. Kita harus minum. Kita harus makan juga ya, ma bro. Tuh, ya. Ini sebenernya tempatnya bagus-bagus nih, ma bro. Tapi kayaknya udah pada diluting sama temen-temen gue ya. Sepertinya sih gitu, ma bro. Soalnya ini dia udah kemuter-muter. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih di farm ya, atau di map lain, gue saranin kalian tuh kalau ngelutin tempat-tempat yang merah gini nih. Motel atau ngelutin di stables itu, barang-barangnya biasanya lumayan bagus. Maksudnya yang bagus-bagus biasanya dari sana soalnya. Tidak di sepanjang negeri orang. Shield, 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 shield. Plus dan half. Alright. 1 lagi cuy kosong sudah mabro oke kalau kalian ngepron-ngepron disini agak kurang keliatan jadi itu aman banget oke mabro gue akan melanjut ke perjalanan dimana musuhnya lagi kosong-kosong teman-teman seperti tidak ada orang tapi rasanya kita tidak boleh pede jangan terlalu pede teman-teman tetap lawas pada oke misi ini disuruh kesini doang oh motel tadi gue belum mengambil makan astagfirullahaladzim balik lagi balik lagi gue mau balik mabro ke tempat yang tadi lagi tapi kita lootin dulu yang disini ya kali aja ada sesuatu gitu loh nah ini lumayan nih kayak gini nih ini udah gue buka kan gue belum candle nah ini bawah-bawahnya masih ada mabro jadi kalian tuh jangan sampai lupa untuk buka sampai bawah misi gue udah selesai nih satu misi gue udah selesai ya jadi kalian bisa sambil ngerjain misi juga kan yuk mana letter tinggal gue kirim aja deliver letternya tapi ada satu hal yang belum gue kerjakan gue harus balik lagi itu orang bukan itu orang bukan itu orang bukan kaget ya kamu mc10 nih bos shinggol dong jadi tugas gue disini lima food item from the kitchen and at the motel oke kitchennya mana nih dapur-dapur udah diambil udah diambil sih puara ya retut bagus gak sih retutnya kita bisa ngeliat harganya juga tuh 2000 oke retutnya ini tasnya buang aja kalian mau bro ya menu-menu-menu-menu-menu aja tasnya ini di kulkas nih ada oke kita ambil oh disini man-teman ambil kita ambil-ambil lagi tidak full 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 gue buang apa ya ini peluru nih bisa dimasukin dulu nih peluru kita harus ada banyak ide mau buang apa ya makanya gak perlu gitu kan ini ya mainnya lama emang sih ya satu patch itu bisa 15-30 menit cuy temen gue udah tari muter-muter aja ngapain dah nyari apa gitu ya harta karun kali oke balik yuk biar aman oke 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 follow you i follow you i follow you nah dia ngomong hehehe oh nemik ternyata dia magri bye 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 lo mau kemana bro gue follow nih dia mau keluar lau situ kan ini bersyaret ya kenapa sih orang-orang tuh pada hati-hati hebat ya gue tuh mikirnya yah gak ada musuh lah ini kayaknya gak ada musuh lah ya kan masalahnya gue belum mati nih mah bro killcam nya gimana killcam nya lebih paling killcam gue kasih clip aja nah disini gue mau review killcam nya nih mah bro wuuu mati gua sudah kita mereview ya seperti ini mah bro killcam ya kalian bisa melihat ya kita langsung saja pencet killcam nih mah bro habis dibunuh yah killcam itu kalau kita habis dibunuh kita bisa tau gimana kita terbunuhnya seperti ini seperti ini kalian bisa melihat ya kita bisa report juga jadi bisa ketahuan ini cheater atau enggak gitu loh ya kan kita lihat nih gue dikata-kata ini gue dikata-kata ini nah seperti itu nah seperti itu mah bro yah free kill untuk dia mah bro karena gue hanya untuk mereview bang lo ngumpet-ngumpet banget sih takut banget sih hah hehehe gue kasih ini thank you thanks thanks anjay inilah fitur-fitur barunya mah bro ya mantap banget ya oke bisa ngobrol dengan cepat misalnya kalian lagi males bad mood ngobrol ya kan wuhh mantap lah pokoknya alright 20 menit 20 menit saja ya langsung dapet 2 misi juga gue ya kan tuh mantep sih ya lo value nya 50.000 aja cuman setidaknya gue dapet ngerjain 2 misi sekaligus kadang tuh kita bisa apa ya kadang bisa gak dapet gitu soalnya yang lain tuh ada yang ngerjain misi juga makanan bisa diambil duluan gitu loh oke langsung aja kita ke karakter mah bro ya nah di backpack ini kita bisa langsung saja clear ya kita taruh biar kita gak pusing-pusing naruh satu-satu gini kan ribet ya mah bro langsung aja nih ada tombol clear kita clear langsung 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 saja bol mantep ya the best kan game mah bro menurut kalian gimana nih fitur-fitur terbaru dari arena breakout mah bro ya ini game nya pokoknya sangatlah taktis imersif dan realistis sih mah bro ya ini hardcore fps yang pertama di mobile khusus yang hardcore yang pasti yang asik sekali mah bro ya gamenya shoot and loot recommended banget buat kalian yang suka main game perang-perangan mah bro ini sangatlah recommended banget karena ya bener-bener semua itu realistis gitu loh ya udah mah bro makasih banget ya udah menonton jangan lupa download untuk kalian yang belum download langsung aja ya download di google play atau di appstore kalian mah bro ya game ini tersedia versi light nya dan juga versi full nya mah bro jadi ya dari hp kentang sampai hp yang paling tinggi pun itu terjangkau bro mantap sekali ya dan bisa satu server ya udah mah bro see you dadah semuanya ya udah dadah semuanya see you next